Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya Kak Ika Tulit Gede. Kali ini kawan-kawan, adek-adek, kakak mau share sedikit mengenai musim panas di Inggris. Kawan-kawan, kalau musim panas di sini berarti kerangnya panjang, gelapnya sedikit. So, jangan skip, tonton terus sampai habis ya adek-adek. Kakak mau jelasin sekarang ya. Halo kawan-kawan semua, nah seperti yang anda lihat, yang kawan-kawan lihat sekarang jam 9.30. Sudah bulu malam, tapi kami di sini masih terang-benderang, mataharinya pun masih tinggi. Kayaknya kira-kira mau jam 10.30 baru matahari ini tenggelam. Nah kawan-kawan semua, inilah keadaan di Inggris ya kalau mau masuk musim panas. Nah bayangkan sekarang saja bulan 5 ya kan, musim panas biasanya bulan 8. Nah bayangkan bulan 8 kalau tidak ada hujan, mungkin jam 12 malam pun masih siang di sini. Nah sekarang lihat nih, nah sekarang sudah jam 9.30. Tapi matahari masih tinggi, iya. Nah ini dia. Dan kawan-kawan, supaya kawan-kawan tahu ya kan, jam 9, jam 10 malam masih terang. Dan paginya kira-kira jam 4, jam 3.30 sudah mataharinya sudah naik, sudah muncul tuh matahari. Jadi gelapnya cuma beberapa jam saja. Ya agak ini sih pertama kali waktu saya datang ke sini, saya heran juga, ini dunia atau apa ya kan. Nah lho kawan-kawan, kalau saya pulang ke Flores, kadang-kadang jam 5 sore saya bilang, ayo kita ke pasar. Nah setelah kami naik motorbike, sepeda motor ya, kira-kira 5 menitan begitu langsung dah gelap. Nah kayak aku panik, karena di sini kalau namanya musim panas, gelapnya cuma sedikit saja. Ya nanti saya tunjukin ya, kalau kita lihat gimana, apa kalau mereka sudah tidur atau belum. Nah kawan-kawan ada yang bertanya, jadi warga Inggris tidur jam berapa? Nah kita di sini, kebanyakan orang tidur jam 9, jam 9 atau jam 10. Nah ini contohnya ya, kalau kita lihat mereka tidur atau tidur. Nah kawan-kawan lihat rumah di depan itu. Nah lihat di jendelanya sana ada tutupan putih sama coklat. Nah berarti di bawah pun tertutup, nah berarti mereka sudah tidur tuh. Nah sekarang mau jam 10, nah sudah tidur. Nah yang sebelahnya jendelanya masih tidak ada ini, apa? Tutupan, apa itu? So hordengnya belum turun. Nah berarti mereka belum lagi tidur. Nah nanti kita ke depan lagi, saya tunjukin ya. Nah seperti kawan-kawan lihat tuh ya kan, di sebelah kanan rumahnya jendelanya hordengnya sudah ini ke bawah. Nah lihat, nah sudah ke bawah berarti mereka sudah tidur tuh. Nah yang sebelah sini, nah hordengnya belum turun berarti mereka belum tidur nih. Sekarang sudah jam 10, jadi kita langsung tahu kalau hordengnya turun berarti hordeng itu bisa menggelapkan ruangan. Jadi mereka bisa tidur. Nah kawan-kawan lihat kan, nah jendelanya, kalau jendelanya hordengnya sudah tertutup begini, berarti mereka sudah tidur. Nah ini hordeng ini bisa menggelapkan ruangan. Jadi jam 9 begitu mereka sudah turunkan hordeng mereka, berarti mereka sudah tidur. Karena barangkali mereka besok kerja. Ya lihat, you can see. Nah, then next door, ya di sebelahnya nah hordengnya belum tertutup berarti mereka masih belum tidur itu. Mereka masih nonton TV atau apa belum tidur sih. Kalau saya punya, saya sudah masukin, eh saya sudah turunin dari tadi sore. Nah gitu lihat jendelanya, jendelanya semua tutup. Supaya gelap. Tapi di bawah saya belum tutup. Nah kan. Nah bagus kan pemandangannya jam 10 malam masih terang benderang. Masih terang. Nah adik-adik itu sudah seringan kakak. Mudah-mudahan adik-adik dan kawan-kawan semua ada sedikit bayangan bagaimana keadaan dan situasi alamnya di Inggris waktu musim panas. Nah adik-adik dan kawan-kawan, kakak Ika pamit dulu ya. Lain kali baru kita sambung balik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya. Love you all. God bless you. God bless you. Bye-bye. selamat menikmati